Merangin masuk zona hijau COVID-19 sejak 5 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh 5 September lalu. Bahkan tidak ada penambahan. Meskidemikian, pemerintah dan masyarakat seharusnya tetap waspada dan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Sayangnya ini tidak dilakukan. Belakangan ini penerapan protokol kesehatan diabaikan. Bahkan pengawasan dari tim juga sangat longgar. Ini menjadi sorotan dari berbagai pihak termasuk Bupati Merangin. Bupati Al-Haris mengatakan dalam waktu dekat ini akan rapat dengan Satgas COVID-19. Guna memberketat kembali penerapan protokol kesehatan terutama menerapkan 3M di setiap momen kegiatan. Seperti menyediakan alat mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Alam kursus, jarak kursi 1 meter, malam kecil. Nanti kita sampai, nanti matangin masalah. Nah ini pesan saya. Kita harus dipertahankan status merangin yang mengguna hijau itu kita bertahankan. Dan kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus di merangin. Pemkap Merangin terus mengimbau masyarakat yang berpergian ke luar daerah untuk repites dan melakukan isolasi mandiri. Selain itu, masyarakat yang beraktifitas harus mengikuti protokol kesehatan karena Pemkap mulai menerapkan sanksi bagi pelanggar. Matiasen, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.